hai hai hey guys ini Indonesian gaming hari ini gua nggak mau main game guys tapi gue mau memberikan sebuah tutorial coy dan tutorial seperti apa sih dan kenapa ini ada AMD dikat alis kontrol senter dan Yap buat tahu kalian pasti bingung kan gimana cara ngejalanin GTA San Andreas dengan dual monitor kalau iya kalian harus nonton video ini Oke yang pertama itu yang harus kalian lakukan supaya GTA sanya bisa dual monitor kalian harus memasang semua kabel monitor ke VGA jangan ada yang di motherboard gua nggak tahu kalau yang di motherboard bisa atau enggak tapi ya gue nyolokin dua-duanya di VGA gua terus yang kedua itu kalian harus membuka AMD katalis kontrol senter atau kalau kalian video gue nggak tahu ya ini settingan untuk AMD coy Yap ini settingan untuk AMD jadinya kalian buka AMD katalis kontrol senter habis itu kalian klik AMD ifinity multi-display Oke habis kalian klik AMD ifinity multi-display kalian klik create ifinity display group habis itu kalian klik use the current arrangement kalian bisa lihat sendiri bisa lihat sendiri settingannya ya kalau misalnya resolusinya agak berbeda sedikit paling nanti yang dipakai itu yang resolusi terendah jika yang display pertama gue ini display 1 itu dia cuman pakai 1024x768 kalau yang kedua itu 1366x768 jadinya dia bakalan setting ke 1024x768 dua-duanya coy habis itu kalian klik use the current arrangement habis itu kalian klik next Oke setelah dia menyatu begini ini bakalan muncul save ifinity display group kalian bisa save ini coy setelah di save kalian tinggal minimize aja habis itu kalian buka GTA nya coy oke GTA nya nggak perlu pakai mod atau apa mod widescreen nggak perlu cuman GTA biasa aja langsung aja kita klik dua kali Oke GTA nya udah masuk coy dan kalian bisa lihat ini display nya langsung menyatu jadi dua seperti ini coy kalau misalnya dia kagak menyatu kalian bisa ubah settingannya di GTA nya coy bukan di AMD kontrol panel nya itu adanya di Advance nah di resolusi-resolusi disini udah jadi dua kali lipat coy 2048 yang tadinya 1024x768 masing-masing jadi 2048x768 coy dan Yap dia udah masuk dual monitor langsung aja kita coba start game new game nah oke kita udah masuk di GTA nya coy dan kalian bisa lihat ini screennya udah dual monitor coy siap udah keren banget jadi ya kalian bisa mainin dengan pemandangan lebih di luas lagi dan lihat mungkin segitu dulu tutorial dari gua kali ini kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like comment dan share video dengan teman-teman kalian dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah tombol merah itu kalian klik disana dan juga jangan lupa kalian klik tombol belnya ya guys supaya kalian dapat notifikasi video-video baru gua dan juga jangan lupa kalian support tim gue ya guys idiot genggg gue ada link di deskripsi di deskripsi gue udah sertain disana kalian juga subscribe aja coy gratis juga tak berubah atas woi bacot oke thanks for watching guys and see you next video guys Buyalah 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 bu bu Sub indo by broth3rmax